hello everyone, how are you today? hopefully you are very good semoga kalian semua sehat-sehat ya guys, today we are going to review our lesson from unit 2 lesson 3 are those your glasses? ok, karena hari ini adalah review atau pengulangan so, we have to remember the vocabulary that we studied harus ingat ya, vocabulary atau kata-kata baru posa kata baru yang kita pelajari di lesson 3 ini apa aja sih? yuk kita lihat bareng-bareng ok, for the vocabulary firstly, masih ingat gak? dari gambarnya pasti tau dong semua ya iya, socks ok, one more socks socks itu apa sih? socks itu kaos kaki, bener next, what are the other vocabulary that we have yang lainnya apa ya? aha, what is this? what's this guys? bener, itu shush atau sepatu sekali lagi yuk shush good, next lah, apa bedanya yuk sama yang tadi ok, this one called as the sandals one more sandals iya nah, bedanya kalau tadi yang sepatu ini sandals, dibilangnya sepatu sandal guys di situ sandals itu ada yang eh hanya slip gitu doang atau yang ada kaitnya di belakang ini ya seperti contoh di sini, ok jadi harus bisa bedakan ya next ah, what is this? yes, scissors scissors sekali lagi scissors very good ya, pinter scissors itu berarti gun bener gunting then do we have any others? kita masih punya nggak yang lainnya? kita lihat hmm, ini dia what is it? iya glasses sekali lagi glasses iya glasses itu berarti kacamata bener nah ada yang lain lagi ya di bagian F masih inget nggak apa aja? ya, ada gloves ya, gloves itu apa sih? kaos tangan ya apalagi? masih inget nggak? iya ada sweaters gitu ya ada pants masih inget nggak pants itu apa? iya pants itu celana misalnya celana pendek? iya, celana pendek kita biasanya bilang shorts gitu ya sekali lagi shorts ya nah kalau kalian perhatikan ada socks shoes sandals glasses scissors semuanya berpasangan ya ada dua ya bener nggak? iya nah jadi kita harus mengingat kalau bendanya itu lebih dari satu maka kata bendanya itu ditambah s di belakang ya sekali lagi ditambahkan huruf s di belakang kata benda tersebut mengerti ya? oke kita lanjut oke disini kalau kalian masih ingat kita itu sebenarnya fokus pembelajaran dengan penggunaan this dan those masih inget ya? this those those kalau yang semester 1 masih ingat nggak ya? this dan that gitu ya this dan that kalau ini this those oke nah this itu dan juga those itu sebenarnya dua-duanya dipakai untuk plural things for plural things apa maksudnya? ya benda jamak atau lebih dari satu dan juga kalau this bedanya dengan those near to the speaker jadi bendanya itu dekat dengan kita yang ngomong oke this sekali lagi this dekat oke nah kalau those selain untuk benda jamak sama ya tadi this juga untuk benda jamak ya atau lebih dari satu ya atau yang berpasangan oke itu dipakai untuk far away from the speaker jadi bendanya itu jauh dari yang ngomong gitu ngerti ya? bendanya itu jauh dari yang ngomong seperti yang misupin pernah terjelaskan di kelas waktu sama siapa ya waktu itu oh ada Joe gitu ya pakai kacamata gitu nah misupin karena jauh dari misupin maka misupin bilangnya those gitu gitu kan kacamatanya dipakai sama Joe gitu Joe maka bilang these gitu oke karena dipakai sama zo gitu ngerti ya guys ya oke kita lanjut nah misalnya ini ada rulers nah lebih dari satu misalnya three rulers gitu Rulernya tambah is ada books bags dresses dresses apa yuk kalau rulers books sama bags pasti kalian semua tahu dong iya dresses rok ya gloves tadi misupin udah kasih tahu apa yuk iya itu kaos tangan pants pants itu celana lalu shorts celana pendek sweaters ada sweaters iya kalian pasti sering pakai dong kalau musim dingin apalagi di makalah ini sepertinya dingin terus guys jadi misupin paling sering tuh pakai sweaters blankets ayo blankets apa blankets iya blankets adalah selimut gitu ya yuk lanjut lagi nah ini contoh-contohnya sudah ya kita lanjut oke kita ke example misalnya disini bentuk affirmative atau positive atau informative gitu ya these are my rulers oke sekali lagi these are my rulers jangan dis gitu ya n-nya jangan dipakai langsung these are my rulers gitu nah ini adalah penggaris-penggarisku contoh lain nah contoh lainnya adalah menggunakan those atau itu kalau this itu ini kalau those itu those are his swords itu adalah celana pendeknya atau celana pendek milik dia gitu ya nah bentuk denying atau mengatakan bukan atau tidak gitu ya menjadi these are not my rulers ini bukan penggaris-penggarisku gitu kalau yang those coba kita lihat ya jadi those are not his shorts oke itu bukan celana pendek dia nah ternyata ada bentuk lain yaitu question atau introgative oke bentuk pertanyaan kalimat tanya menjadi are these your rulers are-nya ditaruh di depan oke are-nya ditaruh di paling depan ya jangan lupa tanda tanya are these your rulers apakah ini penggaris-penggarismu yang those menjadi are those his shorts are those his shorts apakah itu celana pendeknya nah kalau ada question atau pertanyaan kita bisa jawab ya atau tidak bener gak iya ya coba kita lihat ya oke misalnya menjadi yes they are oke kalau iya oke sama ternyata di question dengan menggunakan this dan juga those jawabnya sama yes they are kalau no menjadi no they aren't oke no they aren't bukan no they are tapi no they aren't atau no they are not gitu ya oke sekali lagi no they aren't gitu nah mis kalau aku mau jawab lengkap boleh coba nanti kita lihat di exercise ya oke oke kita lanjut oke di exercise coba dilihat gambar apa iya sweater mis sweater atau sweater yang bener yang bener itu sebilangnya sweater oke sekali lagi sweater iya very good tanda panahnya pendek berarti deket atau jauh iya deket ya maka kita pakai bener yaitu this is jadi pertanyaannya are these your sweaters gitu ya apakah ini sweater sweater mu gitu ya kalau iya maka dijawab yes they are kalau not atau no iya no they aren't ada lagi misi punya gambar ini yaitu apa iya gloves ya atau kaos tangan nah tanda panahnya jauh deket atau jauh ya berarti ya panjang sekali lagi jauh maka memakai those oke are those her gloves oke maka kalau jawab iya yes they are kalau tidak no they aren't bener banget nah guys nanti diinget-inget ya kalau tanda panahnya itu pendek itu berarti deket kalau tanda panahnya jauh itu berarti panjang ya oke tanda panahnya jauh untuk tanda jarak jauh tanda panahnya panjang kalau jarak deket atau near itu tanda panahnya pendek oke diinget ya nanti ya kalau ada di tes muncul ya oke guys nah tadi misi bilang mis aku mau jawabnya lengkap oke misalnya seperti ini kalau ditanya are those rick's gloves gitu are those rick's gloves bukan her atau his lagi guys are those rick's gloves ada rick lalu ditambah s di belakangnya tapi harus ada tanda petik oke petik atas ya oke itu berarti apakah itu kaos tangan milik rick gitu ya sekali lagi sekali lagi kalau ada tanda petik atas lalu s di belakang nama orang berarti milik gitu ya nah kalau jawab pendek seperti ini yes they are kalau ya kalau tidak berarti no they are they aren't nah jawab panjang miss oke jawab panjangnya seperti ini guys ya yes they are rick's gloves oke yes they are rick's gloves kalau no no they aren't rick's gloves jangan lupa tanda petik lalu s oke sekali lagi ini tanda petik nih nah yang miskin lingkari ya ada lagi nah oke nah itu semua oke jangan sampai keliru nanti kalau mau lengkap sekali lagi kalau nanti ada di soal muncul dengan tanda panah pendek berarti deket kalau tanda panahnya panjang berarti jaraknya jauh gitu ya guys ya jangan lupa ya oke itu yang pertama yang kedua kalau di nama ada tanda petik atas lalu s berarti milik gitu ya milik misalnya disini rick's gloves berarti gloves atau apa tadi iya yaitu sarung tangan milik rick gitu ya oke so guys sekali lagi penggunaan this sama those jangan lupa this itu ini those berarti itu oke dan semuanya untuk benda jama atau lebih dari satu atau yang berpasangan misalnya tadi apa ya ada scissors ada gloves ada apa lagi shoes gitu ya dan yang lainnya tadi ya oke guys so i think that's all for today i will see you next meeting have a nice day dan jangan lupa you have to study hard nah karena mau tes jadi harus study hard ya oke bye bye everyone one i am i i i i i i i Terima kasih.